Terkuaknya, Sidikat Perdagangan Anak ini memberikan titik terang bahwa pelaku utama dalam kasus ini merupakan salah seorang bos besar atau pengusaha hiburan malam di Jakarta. Identitas Sudin alias Koko terungkap, ia adalah bos besar salah satu tempat hiburan malam di Jakarta. Pria bejat 52 tahun itu bukanlah orang baru yang mengenal Jambi. Sekitar tahun 2020, pria itu memang kerap ke Jambi dengan tujuan bisnis. Saat itu dirinya pernah memesan PSK di aplikasi Mijet di kota Jambi. Setelah berhubungan dengan PSK tersebut, dirinya barulah mendapatkan jaringan prostitusi. Kepada PSK itu, pelaku meminta mantan korbannya untuk mencarikan korban lain, yang tak lain adalah anak di bawah umur. Tapi Ad Sudin alias Koko ini tak bisa ditoleri lagi. Bahkan seminggu ia bisa memesan dua anak dan jika dikalkulasikan ada delapan korban anak dalam sebulan. Jumlah korban yang diketahui polisi berjumlah 13 orang tersebut dapat dipastikan lebih dari itu. Untuk memesan para korban, ia menyuruh korban yang pernah dikencaninya. Sehingga ada beberapa mucikari dalam kasus sindika perdagangan anak ini, yang merupakan salah satu korbannya juga. Awalnya itu adalah pelaku utama-tama, itu adalah penelenggungan sekali, penelenggungan sekali. Dan berarti kami keterangannya, mereka berhubungan, berhubungan, atau tidak juga berhubungan. Nah dari beberapa orang yang sudah berhubungan dengan pelaku ini, inilah yang mereka jadikan jaringannya untuk mencarikan korban anak. Saat ini kasus tersebut masih dikembangkan oleh penyidik Satres Krim Polresta Jambi. Dimas Ancaya, Jik TV, melaporkan.